selamat menikmati namanya bunga begonia rex pelangi dimana daunnya memiliki corak lebih dari dua yang membuatnya seolah seperti pelangi selanjutnya yaitu begonia lilin atau waks begonia yang dikenal juga dengan nama semfer florence jenis ini memiliki daun yang terlihat seperti dilapisi oleh lilin begonia silver pink dimana daunnya memiliki dua gradasi warna yaitu pink dan juga silver begonia karakas sama seperti begonia pelangi ya bentuknya hanya saja dia dominan berwarna hijau dengan semburat warna putih di tengahnya bunga begonia bedwing yang ini begonia bedwing polkadot begonia black velvet dimana warna daunnya itu cenderung hijau kehitaman begonia silver lebih dikenal dengan sebutan begonia red silver jolly dimana warna daunnya dominan silver seperti ini ya selanjutnya selanjutnya begonia silver wing dimana bentuk daunnya seperti sayap berwarna silver dengan semburat warna hijau begonia ini sama jenisnya dengan yang ini ya kalau berbunga dia akan cantik sekali selanjutnya ini adalah bunga begonia silver keriting ya karena di pinggiran daunnya dia bergelombang begonia mocha polkadot atau begonia polkadot mocha begonia labu atau lebih dikenal sebagai begonia silver green dimana daunnya berbentuk seperti bintang begonia daun merah ini adalah indukannya ya dan ini anakan dari indukan indukannya ini sudah pada tumbuh tunas dan menghasilkan bunga yang cantik sekali begonia coklat begonia coklat bowerai tiger pau nah ini dia begonia lilin bunga putih warna bunganya putih ya begonia mutiara daunnya sudah rimbun sekali seolah-olah seperti mutiara ya coranya ini dia ya begonia yang terakhir yaitu begonia serikoneura atau lebih dikenal dengan begonia daun hijau teknik menanam pada begonia ada tiga yaitu satu menanam dengan cacahan daun dimana daunnya kita tanam dan akan menghasilkan tunas baru seperti ini ya ini sudah berumur sekitar tiga bulan selanjutnya yang kedua yaitu teknik menanam daun utuh dengan tangkainya ya dimana tangkainya kita tanam sepanjang 3 cm nah ini dia hasil tunasnya yang sudah pada muncul dan terakhir yaitu teknik menanam dengan stek nah kita akan memotong bagian dahan dari tanaman itu dan kita tanam kembali seperti ini ya ini saya tanam dari potongan bagian dahan dekat pucuk dari indukannya ya gimana batangnya saya potong lalu saya tanam seperti ini bunga begonia ada dua jenis yaitu satu yang berbatang seperti ini dan juga yang hanya terdiri dari daun dengan tangkainya seperti ini ya ini tangkainya tidak ada batangnya ya itu tadi penjelasan saya tentang bunga begonia terima kasih sudah menonton dan jumpa lagi pada video saya selanjutnya ya jodoh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati